Jajaran Direkturat Polda Sumsel kembali melakukan pemusnahan barang bukti nerkoba jenis sabu dan ekstrasi. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Kejaksaan Negeri B.Pom Sumsel, BNNP Sumsel, serta disaksikan juga oleh ke-6 tersangka. Dalam pemusnahan ini diamankan juga ke-6 tersangka yakni Hendrik dengan barang bukti sabu seberat 397,5 anak. Dalam pemusnahan ini diamankan juga ke-6 tersangka yakni Hendrik dengan barang bukti sabu seberat 397,5 gram. Demi dengan barang bukti ekstrasi sebanyak 233 butir jenis pink logo smile. Kemudian di lokasi berbeda polisi menangkap tersangka Deddy dengan barang bukti sabu seberat 965 gram. Tersangka Daniel alias Wakpet dengan barang bukti sabu seberat 100,13 gram. Tersangka Apriyadi dengan barang bukti sabu seberat 100,37 gram. Serta petugas juga beringkus Suryati, warga Muara Telang, Kabupaten Banyuasin dengan barang bukti sabu seberat 306,4 gram. Direktur Reserse Narkoba Pola Sumsel, Kombes Pol Farman mengatakan, Pengusnahan ini dilakukan selain sebagai pertanggung jawaban yang telah diamanakan undang-undang, dan juga sebagai bentuk transparansi kepolisian untuk menghindari penyalahgunaan narkoba oleh aparat. Ia juga menghimbau agar masyarakat berpartisipasi bersama pihak kepolisian untuk memberantas narkoba. Saya juga mau menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi. Karena narkoba ini kan sudah selalu masif di Palembang ini, sehingga kalau hanya polisi yang bergerak, pom bergerak, gun atau masyarakat anti narkoba bergerak juga, rasanya kok kurang, powernya kurang, perlu adanya dorongan juga dari seluruh masyarakat.